La 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 Sebagai negara bahari yang melimpah akan kekayaan lautnya, Indonesia memiliki berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Dengan 2 per 3 wilayah negara kita adalah lautan, tak salah jika Indonesia dikatakan sebagai surgelaparan layan. Selain itu, laut Indonesia ternyata menyimpan pula ribuan spesies hewan yang diketahui sebagai binatang endemik. Ada beberapa jenis hewan laut yang hanya terdapat di perairan Indonesia saja. Seperti apa hewan-hewan laut khas Indonesia ini? Berikut kami telah merangkum beberapa di antaranya dalam 7 hewan laut yang hanya ada di Indonesia versi on the spot. Kita patut berbangga karena beberapa dari jenis penyuh memilih perairan Indonesia sebagai rumah mereka. Adalah spesies penyuh hijau, salah satu dari jenis penyuh yang statusnya kini terancam punah, dapat kita temukan di sepanjang pantai panggombahan, Sukabumi, Jawa Barat. Penyuh hijau ini memiliki karakteristik yang unik di mana karapas atau tempurungnya memiliki warna hijau terang. Hewan dengan nama latin Chelonia midas ini biasa bertelur pada malam hari di sekitar pantai panggombahan yang berpasir putih. Tempat yang menjadi salah satu pusat konservasi penyuh ini, kini kerap dikunjungi wisatawan yang ingin melihat secara langsung proses bertelur induk penyuh. Dengan jumlah sekitar beberapa ribu ekor, penyuh hijau kini berada dalam status dilindungi. Segala aktivitas perburuan dan pemanfaatan atas hewan ini sangat dilarang. Hal ini meliputi tubuh maupun bagian lain dari penyuh hijau, termasuk kulit dan telurnya. Selain penyuh hijau, jenis penyuh belimbing dan penyuh sisik pun diketahui hanya terdapat di perairan Indonesia saja. Ketiga jenis penyuh ini memang melakukan migrasi ke wilayah perairan lainnya di dunia dengan jarak mencapai ribuan kilometer. Namun uniknya mereka selalu kembali ke tempat yang sama saat mereka hendak melahirkan. Ardenal fish merupakan salah satu ikan laut dengan bentuk menarik. Ukuran tubuhnya yang hanya sekitar 8 cm membuat orang tertarik untuk mengoleksi ikan ini di dalam akwarium mereka. Pada tubuh ikan ini terdapat garis berwarna hitam dengan bentuk ekor bercabang, di mana bagian visi dari ekornya ini terdapat bintik mutiara berwarna keparahkan. Di habitat aslinya, ikan ini terdapat di kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Banggai cardenal fish merupakan salah satu ikan populer di pasaran. Hal ini menyebabkan pencarian dan penangkapan terhadap banggai cardenal fish bencar dilakukan. Sayangnya, karena aktivitas penangkapan ini, populasi banggai cardenal fish di alam kian mendekati kepunahan. Tingginya nilai ekonomi disertai keinginan masyarakat untuk memperoleh tuntungan besar menjadi faktor penyebabnya. Dengan kondisi ini, harga untuk seekor ikan ini menyentuh angka 250 ribu rupiah. Melalui jalur distribusi pasar ikan di Bali dan Surabaya, ikan ini laris dibeli oleh pembeli mancanegara seharga lebih dari 1 juta rupiah tiap ekornya. Melihat potensi kepunahan terhadap banggai ikan endemik Indonesia ini, rencananya pemerintahan Sulawesi Tengah akan mengeluarkan peraturan untuk memperketat izin penjualan ikan cantik khas Nusantara ini. Di keindahan Kepulauan Darawan, kita dapat menemui hewan lucu dengan ukurannya yang sangat mongil. Kuda Laut Mini atau Hippocampus Satomiae adalah jenis kuda laut terkecil yang dikenal dunia dengan panjang yang hanya mencapai 11 mm saja. Kuda Laut ini merupakan anggota familia Stignathidae yang hanya dapat ditemukan di kedalaman laut kawasan Pulau Darawan, Kabupaten Gerau, Kalimantan Timur. Nama spesies kuda laut ini diambil dari nama penemunya sebagai penghormatan kepada Satoshi Onishi, seorang pemandu selam yang sering mengumpulkan berbagai spesimen hewan laut. Atas penemuan ini, pada 2009, Hippocampus Satomiae terpilih sebagai salah satu dari top 10 new spesies oleh The International Institute for Spesies Exploration di Arizona State University. Pada kesempatan lain, penetapan juga dilakukan oleh Komite Internasional Taxonomis. Kepulauan Darawan di Kalimantan Timur selama ini memang terkenal sebagai gudangnya biota laut yang unik. Selain Hippocampus Satomiae, berbagai spesies kuda laut dalam berbagai ukuran lainnya dapat ditemukan juga di sini. Hal ini karena laut di wilayah ini masih belum banyak gerambah manusia. Spesies baru ikan hiu juga ditemukan di perairan Kepulauan bagian timur Indonesia. Dengan nama resmi Hemisilium hamahera, hiu ini ditemukan pada 2008 saat ia tengah berjalan-jalan di dasar lautan. Meski begitu, penamaan terhadap ikan ini baru dapat dilakukan beberapa tahun berikutnya. Hemisilium shark merupakan spesies baru dari kelompok ikan epaulat. Hal ini berdasarkan kemampuan dan caranya menangkap ikan-ikan kecil, di mana ia menggunakan perut dan siripnya untuk berjalan merayap di sepanjang dasar lautan. Para peneliti yakin, jika ikan ini hanya terdapat di perairan sekitar laut Kepulauan, Secara fisik, ikan ini berwarna coklat terang dan memiliki bulatan berwarna coklat gelap dengan bintik putih di bagian tengahnya. Secara umum, Hemisilium hamahera berukuran kecil dengan panjang rata-rata hanya mencapai 80 cm saja. Kolakant merupakan ikan purba yang berdasarkan hasil identifikasi fosil memiliki 120 spesies. Ikan jenis ini dinyatakan punah akhir jaman Kretaceus atau sekitar 65 juta tahun silam. Pada 1938, sebuah fosil koelakan berhasil ditemukan saat tersangkut jaring hiu di Calumna, Afrika Selatan. Hingga pada 1998 atau 60 tahun setelah ditemukannya fosil hidup koelakan tersebut, seekor koelakan spesies baru tertangkap jaring melayan di perairan Pulau Manadotua, Sulawesi Utara. Masyarakat Sulawesi pun bangga dengan penemuan menakjubkan ini. Mereka menyebut ikan ini dengan nama Ikan Raja Laut. Ikan koelakan Indonesia bernama ilmiah Latimeria menadoensis adalah satu-satunya jenis ikan laut Indonesia yang telah dilindungi dengan undang-undang oleh pemerintah Indonesia. Menurut riwayatnya, jenis ikan ini diketahui secara ilmiah sebagai jenis baru dengan diberi nama Latimeria menadoensis. Sebelumnya ia pernah tertangkap oleh nelayan setempat dan dijual di pasar untuk konsumsi biasa dengan jumlah terbatas. Karena statusnya yang amat langka, maka berbagai pihak akhirnya mengusulkan agar ikan ini masuk ke dalam status dilindungi. Jarang orang yang tahu tentang kemampuan gurita untuk melakukan kamuflase. Biasanya hal ini mereka lakukan jika sedang berada dalam bahaya saat dikejar musuh. Sewaktu melakukan kamuflase, seekor gurita dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungan di mana dia tinggal. Dengan begini musuh sering tidak mengenalinya meskipun mereka saat itu berada di dekat gurita. Sementara itu ada satu jenis gurita yang ternyata hanya berada di laut Indonesia saja. Dinamakan Mimek Oktopus karena memang hewan ini pandai melakukan kamuflase untuk menghindar dari musuhnya. Tak hanya dapat mengubah warna tubuhnya saja, Mimek Oktopus bahkan memiliki kemampuan untuk meniru karakter atau mimik dari hewan lain seperti kuda laut, ikan lepuh ayam, bulan laut, dan ikan klander. Diketahui Mimek Oktopus berasal dari Laut Bunaken yang memang terkenal akan kekayaan di otak lautnya. Keberadaannya di laut ini sendiri sudah diketahui sejak tahun 1998 lalu. Mimek Oktopus merupakan jenis molusca dari kelas cepalopoda dengan kawasan terunggung karang sebagai habitat utamanya. Hewan laut terakhir yang ternyata hanya dapat ditemukan di perairan Indonesia adalah hiu sentani. Nama ini merupakan sebutan populer untuk hiu jenis gergaji yang merupakan hewan endemik dari wilayah sentani, Papua. Dalam bahasa Inggris, ikan hiu jenis ini memiliki julukan sebagai Large Tooth Jowfish, yang berarti ikan hiu bergigi besar. Ikan ini mempunyai sekitar 14 hingga 22 gigi gergaji di setiap sisi mulutnya. Tubuhnya tergolong ramping dibandingkan dengan hiu sejenis. Dengan keunggulannya ini, hiu gergaji dapat berenang dengan kecepatan di atas rata-rata dan dengan mudah meletat mengejar mangsanya. Tubuh hiu jenis ini berwarna hitam keabu-abuan, dengan bagian bawah tubuhnya berwarna lebih pucat atau keputih-putihan. Saat ini hiu sentani mulai jarang ditemukan. Peningkatnya jumlah populasi manusia dan nelayan, serta semakin sempitnya lahan hidup mereka, menjadi salah satu faktor penyebab menyusutnya jumlah ikan ini. Ikan ini kemudian dimasukkan ke dalam daftar merah sebagai jenis hewan yang terancam punah. Pemirsa, inilah ketujuh hewan laut yang hanya ada di Indonesia. Sebagai warga Indonesia, sudah kewajiban kita untuk turut serta berpartisipasi, menjaga kelestarian sumber daya hayati yang kita miliki. Pemirsa, inilah ketujuh kemudian kita untuk turut serta berpartisipasi, menjaga kemudian kita untuk turut serta berpartisipasi, menjaga kemudian kita untuk turut serta berpartisipasi. Terima kasih telah menonton!